PEMBICARA 1 Pemimpinan KPK Bibit Samatrianto mengaku pernah menjadi salah satu anggota dari organisasi Gavatar sejak tahun 2012. Ia akhirnya mundur setelah mengetahui banyak tujuan awal organisasi yang berubah dan bahkan dinilai menyimpang. Organisasi Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar yang kini keberadaannya mulai terkuak telah merekrut ratusan orang dari berbagai kalangan di sejumlah daerah. Salah satu yang pernah ikut bergabung dengan organisasi ini adalah mantan pimpinan KPK Bibit Samatrianto. Bibit bergabung dengan Gavatar sejak tahun 2012 dan berperan sebagai Dewan Pembina Gavatar. Semula ia mengira Gavatar sebagai organisasi sosial. Dua tahun bergabung, Bibit mengaku hanya menjalani tugas sebagai pembicara terkait integritas organisasi. Berbagai kegiatan organisasi diketahuinya lewat laporan berupa dokumentasi foto. Namun seiring berjalannya waktu, organisasi ternyata berbeda dengan tujuan awal. Bahkan justru menjurus kepenistaan agama. Tepat pada awal Januari 2015, Bibit secara resmi melayangkan surat pengunduran diri dari organisasi Gavatar. Rumahnya dia menarik masa itu dari kegiatan sosial tadi. Dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Itu kan bagus. Tapi setelah masuk ke sana kok pakai aliran-aliran itu ya yang benar aja gitu kan. Masanya ditunjukkan surat dari Kemendagri itu, dari Kesemangpol bahwa beberapa pengurus dari IMBK itu masuk dalam aliran Al-Qaeda, Al-Islam. Dia cerita bahwa dia bekerja itu atas dasar petunjuk. Petunjuk dari siapa? Petunjuk dari seorang. Bibit mengaku tak ada syarat khusus yang diberikan organisasi kepada tiap anggota baru. Berbagai latar agama pun tidak menjadi larangan bagi warga untuk bisa bergabung. Namun ada iuran wajib yang dikeluarkan oleh tiap anggota perbulannya. Bahkan dana yang dikumpulkan bisa mencapai 35 juta rupiah dari setiap wilayah. Bibit berharap pemerintah bisa segera memberantang sejumlah organisasi radikal yang bisa menjadi pemicu penyimpangan agama. Diri Jakarta, Gianovita dan Dustan Harahap, MNC Media melaporkan.